Halo rekan pakar, kembali lagi sama gue Arjun di channel Pakar Tuyak Pastinya. Sesuai dengan judul, gue disini mau bongkar lensa original Sony 1650 dari lensa bawaan gue ya, di Sony Next 6. Terus gue mau bongkar dan mau ngasih tutorial ke rekan-rekan gimana caranya ketika ada kerusakan, gak perlu di repair ke service center, cukup dibongkar sendiri, bisa kok sebenernya. Yang penting tau susunan dan juga tau tatanannya. Jadi gak usah bawa-bawa sih, langsung aja kita bongkar lensanya. Oke, langsung aja kita buka dulu converternya. Ini adalah converter lensa wide dan makro, video reviewnya ada di video gue sebelumnya, gue taruh di pojok kanan atas. Lalu kita lepas lensanya dari kamera dan ini jangan lupa ditutup ya, jangan sampai kena debu ataupun tergores. Nah, disini akan ada 4 screw. Ini kita buka dengan screw atau obeng plus. Obeng plus. Nah, ini alat-alat vip ya. Mudah banget. Kita langsung buka aja. Dan jangan lupa disimpen ya, jangan sampai hilang. Secara otomatis disini kita akan membuka segel ya. Jadi, buat rekan-rekan perlu dipikirkan kembali kalau mau ngebuka lensa. Karena akan ngerusak segel dan kalau dijual pasti akan sedikit lebih turun ya harganya ya. Karena udah gak segel lagi. Oke, semuanya sudah terlepas bautnya. Lalu kita buka perlahan ya. Karena disini akan ada kabel fleksibel. Nah, disini. Disini ada kabel fleksibel dan kita harus buka. Harus lepaskan. Kita pakai pencapit kecil. Nah, lokasinya ada disini ya. Ini ada warna hitam. Ini diangkat ke atas segitu aja. Ini. Angkat ke atas. Set. Kalau sudah, kita tarik ke belakang. Oke, kita lepas. Setelah itu, disini. Disini juga ada. Kita harus lepaskan dulu ini. Oke. Sep. Lepaskan. Ini pelindung ya ini ya. Juga jangan sampai hilang. Lalu disini ada lagi T2. Disini. Kita lepaskan. Lalu disini. Kita ambil. Ini motherboardnya. Motherboard utamanya. Nah. Disini kita bisa lihat ada motor untuk penggerak lensanya. Lalu kabel-kabel. Dan disini ada beberapa baut lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat baut. Untuk ngelepas si ini tengahnya. Sama bagian sini. Jadi kita harus lepaskan dulu bautnya. Terima kasih telah menonton. Oke. Ketika sudah terlepas. Ini akan bisa. Bisa bisa terlepas begini ya. Oke. Setelah itu. Biasanya. Biasanya. Terkadang. Ada kamera macet ya. Ada lensa yang macet gitu. Jadi. Disini. Gak bisa. Masuk. Ataupun gak bisa keluar. Biasanya. Masalahnya ada disini. Bisa aja. Ada sesuatu yang patah Atau mengganjal Di bagian dalamnya. Sini. Di bagian. Sini. Sini ada tiga. Ada sebuah rongga ya. Buat jalannya. Ada satu. Dua. Dan. Tiga. Nah. Disini ada tiga rongga. Jadi jangan sampai. Disini ada sesuatu yang mengganjal. Gitu. Gitu. Oke. Lalu. Untuk melepas. Untuk melepas. Ini akan sedikit. Butuh paksaannya. Jadi. Ada penguncinya. Jadi kita. Cukup tarik dikit aja. Sedikit paksaan. Nah. Lalu yang bagian bawah. Set. Lepas. Ini lensanya. Dari. Yang bagian dalam. Oke. Sekarang kita lepas motornya. Kita lepas motornya. Disini ada beberapa baut juga. Satu. Untuk pengunci. Si. Apa. Kabelnya. Lalu. Disini. Dua. Tiga. Ini untuk. Ke. Ke geriginya. Atau. Gearnya. Jadi kita harus lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu. Yang bagian ini ya. Oke. Sudah terlepas. Sekarang kita bisa lepaskan dari. Lensa. Nah. Ini adalah. Motornya ya. Untuk penggerak lensa. Ataupun fokus. Lalu ini kita bisa tarik. Sedikit. Jadi. Kalau mau ngelepas ini. 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 Geriginya kita tarik ke. Ke bawah dulu. Bentar. Kita tarik ke bawah dikit. Nah. Ketika udah. Udah. Naik ke atas. Gini. Dikit. Nah. Ini kita bisa tahan. Lalu kita tarik. Nanti otomatis naik ke atas. Jadi. Jangan dipaksain buat. Gini. Takutnya ada yang patah di dalam. Jadi. Ini. Kita tarik ke bawah dulu dikit. Set. Kalau udah. Tahan. Perlu kita tarik ke belakang. Oke. Oke. Kalau udah. Disini. Part terpenting ya. Disini part ter sulit menurut gue. Karena. Disini ada. Alur-alurnya ini. Ini. Ini untuk memastikan. Kalau. Lensanya akan. Terus bisa. Mulus bergerak. Maju ke depan. Untuk fokus ya. Focusing. Nah. Ini. Biasanya juga ada banyak kendala. Kemarin gue. Lensa gue ini. Gak bisa. Masuk. Ataupun. Sangat longgar gitu. Jadi gampang. Apa. Lepas gitu. Itu ternyata karena ini. Ini bisa lepas loh. Dengan sangat mudah. Karena gak ada penguncinya. Ini cuman di. Di. Apa. Cuman ditempelin gini aja. Klik gitu tuang. Gak ada baut. Gak ada. Apa. Udah. Cuman gitu tuang. Jadi harus berhati-hati. Kalau. Mungkin lensa rekan-rekan. Pernah terbentur. Ketika ini masih nyala gitu ya. Masih posisi di depan begini. Masih posisi di depan. Terus. Kebentur. Nah ini. Ini bisa. Akibatnya ada disini. Nah oke. Cara melepas yang ini. Ini kan. Ini udah kita lepas gini ya. Ini mentok. Set. Nah. Ini kita tarik ke bawah. Atau kita mentokin. Lalu tarik. Ini ke. Ke arah kiri. Berlawanan jarum jam. Oke. Jadi kita tarik. Lalu puter ke arah jarum jam. Ini akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ini bisa kita lepas. Nah. Selanjutnya. Ini dari plastik ya. Lalu. Ini adalah lensanya. Kita bisa ambil. Ini bagian dalam dari lensanya. Yang perlu diperhatikan adalah. Disini ada kabel fleksibel. Banyak banget. Jadi rekan-rekan ketika membuka lensa. Memang harus berhati-hati banget ya. Nah oke. Sudah. Kalau rekan-rekan mau ngebersihin. Tinggal bersihin aja ini. Pakai microfiber. Biar nggak lecet. Oke. Yang sini juga. Oh ini bersih kok. Oke. Cara pemasangannya. Mudah juga. Ini cukup. Sesuaikan aja sama. Ada disini ada. Kalau rekan-rekan kelihatan disini ada. Beberapa rongga juga. Sama kayak di. Ke atas tadi. Ini ada. Kelihatan ya. Satu. Dua. Dan tiga. Ada tiga rongga. Ini nanti dipaskan sama. Ini. Disini ada. Seperti pengaitnya ya. Nah ini dipaskan aja. Pasang. Masuk. Oke. Atau. Oh iya. Keliru. Ini. Harusnya dipasang sama ini dulu. Nah ini bagian yang rumit. Masangnya ini butuh. Teliti ya. Karena di bagian dalam. Di bagian dalamnya ini ada tiga pinnya. Ada tiga pin kelihatannya. Di sini. Di sini. Di sini ada tiga pin. Satu. Oke. Kelihatan. Nah ini. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Ini. Nanti harus pasang. Tiga pin ini. Masuk. Ada sponsor guys. Ini ada tiga pin. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ini harus masuk ke dalam. Sini. Caranya sebenarnya. Kalau udah tau triknya. Gampang kok. Ini ada gerigi. Yang. Ada. Gerigi untuk fokus. Berarti. Lokasinya ada di sini. Ini ada lubang untuk. Tempat motornya. Berarti. Posisinya seperti ini. Oke. Nah ini baru kita cari. Kita masukkan yang paling atas ini. Kita masukkan yang paling atas ini. Ke yang bagian paling kanan. Di sini kan. Di sini kan ada. Tiga. Ya kan. Nah ini dimasukkan yang paling sini. Kita masukkan yang paling kanan. Di sini. Oke. Jadi. Di masukkan. Nanti otomatis akan masuk semua sih. Masukkan yang paling belakang. Oke. Jadi dimasukkan yang paling belakang. Nah. Pastikan kabelnya ini. Masuk ya. Jangan sampai terjepit. Nah. Ketika udah masuk. Oke. Kita. Posisikan jangan. Mengkok. Tapi angkat dikit. Lalu tarik. Ini tarik ke atas. Set. Kelihatan nggak? Ini tarik ke atas dikit. Set. Lalu diputer. Puter ke. Sebelah kanan. Oke. Sebentar. Jadi pastikan poin yang ke ini. Jadi pastikan pin yang ini. Ini nanti masuk ke atasnya. Set. Oke. Nah. Lalu diputer ke dalam. Dan kabelnya ini tarik ke luar. Puter ke dalam. Set. 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 Ini sudah masuk. Oke. Oke. Jadi ketika ini udah masuk ya rekan-rekan ya. Ini udah berhasil masuk. Ini tinggal masukin ke covernya yang bagian depan. Tapi sebelum itu baiknya kita pasang ini dulu. Karena ketika ini nanti udah kepasang ke sini. Ini akan sulit gitu. Jadi ini dipasang. Nah. Kita perlu perhatikan juga. Nanti kan kita butuh ini. Untuk motornya ya kan. Nah. Nah si. Apa. Ini. Apa namanya. Konektor ini. Nanti harus dipasang ke sini dulu. Ada tempatnya. Nah ini. Nah ada tempatnya sendiri. Nah jadi. Tempat ini. Harus berada di sebelah sini. Jangan ada di tempat lain. Jadi pemasangannya gini. Ini adalah gerigi. Dan ini tempat motornya. Jadi pemasangannya harus di sini. Nah. Gini. Atau gini. Nah ya gini. Berarti harus berada di bawah. Harus berada di bawah motornya. Jadi nanti kan pasangnya gini. Nah posisinya di situ. Oke. Sekarang kita klikin dulu. Di kunci. Jangan sampai ada yang. Lepas. Nah oke. Ini udah terkunci. Sekarang kita pasang. Nah. Cara pasangnya gini. Ini kita harus masukin. Atau harus dorong dulu ke depan. Segini. Sampai. Ini. Penguncinya. Atau kaitnya. Ada di luarnya. Baru kita masukin. Terus. Di sini kan ada tempat ya. Ada. Ada. Buletan di sini. Terus ada kotak di sini. Itu buat tempat ini. Ini ada bulet. Dan ini ada kotak. Keliatan gak. Ini bulet. Ini kotak. Ya kan. Nah. Nah itu harus dipasang sesuai tempatnya. Jadi kita dorong ke depan. Set gini. Sepastikan tempatnya udah sesuai. Gini. Pasang. Nah. Kalau udah. Kita putar ke kiri dulu. Lalu ini harus dorong terus ke dalam. Sampai ini masuk. Nah. Ketika udah masuk. Tarik. Terus. Terus. Terus sampai naik. Nah. Ketika udah naik. Oke. Gak kelihatan ya. Jadi gini. Ini tadi kan udah masuk ya. Terus ini diputar ke kanan. Sampai naik. Terus. Kalau udah. Putar ke kanan lagi. Dorong. Nah. Ini udah terpasang. Oke. Udah terpasang. Sekarang saatnya kita. Pasangin. Motornya. Ini kurang kelihatan kayaknya. Terus. Ting. Nah. Oke. So. Kita. Pasang ini motornya. Disini. Terus. Jangan lupa. Ini dipasangin dulu. Ya. Ininya. Tadi tempatnya udah sesuai ya. Disini. Ini kita pasangin. Oke. Udah terpasang di tempat. Lalu tinggal. Pasangin ini. Penguncinya. Gapin. 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 Oke, ketika sudah Terus baut untuk si motornya Oke, motor dan kabel fleksibel sudah terpasang, sekarang kita masukkan ke cover luar Caranya juga cukup mudah Disini kan ada dua kabel ya, kabel satu, kabel dua Kabel yang ada disini, ini ada di tengah-tengahnya Berarti posisinya seperti ini Nah, begini Oke, kabelnya ada disini Tinggal nanti kita pasin aja dari rongga ini Nah, rongga ini sama ini Nah, di samping Ini ada pengaitnya ya Nah, ini harus masuk ke sini Jadi dipasin aja Masuk Sedikit memaksa ya Nah, ketika ini pas ya Ini pas Berarti pemasangannya benar Jangan sampai ini sedikit menonjol gini Berarti itu kurang benar Ini harus pas, harus rata Oke, lah, rata Jadi, baru ini dikunci Kembalikan semua kuncinya Oke,bye Jadi Oke semuanya sudah terpasang tinggal si motherboardnya komponen utamanya ini berarti posisinya begini oke sekarang kita tinggal pasang ke fleksiblenya ini disini ini disini dan ini disini sesudah sesuai kok tinggal pasang-pasang doang pakai tangan aja susah ini juga susah Oh gini jangan lupa dikunci juga ya pastikan terkunci rapat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih oke semuanya sudah terpasang ya sudah terpasang dengan rapi jadi ini emang kayak gini longgar tapi nantikan akan ada ini busa-busa kecil ini nanti untuk ditempatkan di sini ada tiga tempat ya yang akan perlu dipasang karet-karet kecil terutama di sini 1 2 dan 3 ada di sini jadi kita pasangkan di sini 1 2 terima kasih 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 dan kita pasang dot-dot penutupnya oke selesai beberapa masalah yang terjadi pada rencah ini adalah seperti nyantol ataupun lepas gitu jadi ketika ini diginiin ini bakal keluar sendiri sedangkan yang normal kan pasti kalau diginiin gak keluarkan beberapa masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri kalau di rumah ya tinggal buka terus cari masalahnya di dalam apa yang penting jangan sampai ada debu di ruangan kalian gitu so cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagikan video ini ke rekan-rekan kalian kalau memang video ini bermanfaat gue Arjun dan sampai ketemu di video berikutnya salam bakar sebenarnya gampang sih cuma ngebong enggak doang terus gunain lagi deh oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati